Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman link-in semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan apabila ada yang kondisinya kurang baik, semoga sudah kuliah. Dan hari ini kembali lagi dalam link-in live saya. Sekarang saya sudah punya nama nih link-in live-nya. Jadi namanya adalah Selaksa Audit. Karena saya memang pengen fokus untuk bahas tentang dunia auditing secara umum dan dunia IT audit secara khusus. Oke, dan perkenalkan saya Nurim Ratun Solihat. Boleh dipanggil IIM. Dan saya itu adalah orang yang sampai dunia audit. Baiklah, jika dua minggu yang lalu kita sudah mendatangkan tamu Mas Ade Satyawahana yang berbicara tentang cita analytics dalam kegiatan audit atau kegiatan pengawasan. Nah, di situ teman-teman bisa dengar nih bahwa Mas Ade memention salah satu orang di unit audit TI Kementerian Keuangan, yaitu Mas Vini Estrawan. Dan hari ini saya beruntung sekali karena Mas Vini berkenan untuk bergabung dengan saya di link-in live ini untuk berbicara mengenai IT Governance Review. Nah, hari ini kita akan bahas nih apa sih IT Governance Review, terus kenapa review bukan audit, terus gimana sih praktiknya dan kendala-kendalanya dan juga sedikit tentang CIA maupun CISA gimana sih cara lolos ujian itu. Oke, baiklah tanpa perlu berlama-lama lagi saya akan menambahkan Mas Vini ke dalam broadcast biar teman-teman ini kebayang siapa sih Mas Vini yang mana sih. Oke, kita tambahkan ya Mas Vini. Assalamualaikum Mas Vini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Im, pagi teman-teman link-in. Oh iya, bagi teman-teman link-in yang ingin bertanya langsung kepada Mas Vini, boleh ya dituliskan di kolom komentar dan nanti akan saya serahkan ke Mas Vini untuk dijawab langsung. Jadi, apa lagi nih dapat kesempatan untuk dijawab langsung oleh salah satu praktisi IT Governance Review di Kementerian Keuangan. Oke, jadi silahkan ya diketik dan nanti akan coba kami jawab. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu nih sedikit tentang Mas Vini dan Oh iya, Mas Vini terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah hari libur begini untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kehormatan bagi saya Mbak Im, hadir di acara Mbak Im. Tadi apa Mbak? Selasar audit ya Mbak ya? Selasa. Selasa. Oke, Mas Vini saya akan memperkenalkan sedikit nih, Mas Vini ini adalah salah satu auditor yang melakukan review tata kelola TIK di Kementerian Keu. Kualifikasi Mas Vini di dunia audit tidak diragukan lagi dengan beretan CIA, CISA, CDCP, ISO 9001, 2015 Lead Auditor, dan ITIL Foundation yang sudah dimilikinya. Dan langsung saja nih kita akan bertanya kepada Mas Vini. Nah, Mas Vini kalau weekend gini biasanya sih Bu ngapain Mas? Kalau weekend biasa sih Mbak, kita family time Mbak, karena meskipun sekarang udah full WFH ya tapi tetap aja pas jam kerja kita nggak bisa ngapa-ngapain Mbak, harus fokus dengan kerjaan kita. Jadi tetap harus memaksimalkan Sabtu Minggu Mbak untuk quality time sama keluarga. Oke, berarti saya sebenarnya sedikit memotong quality time-nya ya? Enggak juga sih Mbak, enggak juga. Ini suatu kehormatan besar bagi saya bisa hadir di acara Mbak Im ini Mbak. Juga kehormatan besar buat saya Mas Vini. Oke, Mas Vini kalau kan tadi Mas Vini sudah saya kenalkan sedikit nih tapi boleh nggak sih Mas Vini ceritakan seperti apa sih kesibukan Mas Vini sebagai seorang auditor di Kementerian Keuangan? Oke, mungkin perkenalkan dulu saya Vin Estrawan. Saya sebenarnya rekan kerja sekaligus murid dari Mbak Im sebenarnya. Nah, saya tergabung di Auditi sejak Auditi berdiri ya di Kementerian Keuangan itu sejak tahun 2013. Alhamdulillah sejak 2013 Mbak bukan sejak tahun berapa puluh atau berapa ratus tahun yang lalu ya. Jadi, ya nggak terlalu lama lah berdirinya gitu. Nah, saya tergabung di Auditi khususnya di tim tata kelola TI, tim audit atau tim review tata kelola TI. Kami sehari-hari mereview beragam penerapan tata kelola TI, baik itu full scope, biasanya kita menggunakan COVID, ataupun tema-tema tertentu seperti ITSM, Business Continuity Management, Business Realization Management, kemudian ITSM dan Pusat Data. Mungkin itu Mbak. Wah, banyak sekali ya yang dikerjakan dan luas banget. Terus saya kebayang sih itu kayak kompetensi yang dibutuhkan banyak banget. Oke, Mas Fini. Nah, Mas Fini kan tadi sudah diceritakan bahwa bergabung dengan kelompok Auditi. Nah, boleh diceritakan nggak Mas? Awal mula bergabung ke kelompok Auditi dan kenapa sih tertarik ke bidang ini? Awal mula masuk Auditi sebenarnya saya kecemplung, Mbak. Cemplung dalam impian para pemimpi. Nah, kalau saya mengutip kodenya Andrea Hirata ya, para pemimpi itu adalah pemberani, Mbak. Nah, itu saya diajak bergabung ke Auditi oleh para pemimpi itu. Mereka mengajak saya untuk ayo kita bareng-bareng ngembangin atau berinovasi membentuk suatu Auditi di Kementerian Keuangan itu. Nah, itu dalam prosesnya banyak tantangan yang dihadapi, Mbak. Bahkan banyak orang yang sebenarnya nggak setuju dengan pembentukan Auditi ini. Namun seiring waktu justru orang-orang itu sekarang malah mereka sering minta bantuan Auditi untuk membantu mereka gitu, Mbak. Nah, ya saya berharap sih, Mbak ya. Semoga para pemimpi yang tadi saya sebut nih, Mbak, kapan-kapan bisa hadir di acara Mbak ini, Mbak. Karena pengalaman mereka luar biasa sekali, Mbak. Dan akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka. Nah, kenapa saya waktu itu diajak ya? Menurut saya sih, karena saya waktu itu, Alhamdulillah, lulus si Cisa, Mbak. Jadi, saya di tahun 2011 itu saya lulus Cisa. Jadi, mungkin diajak oleh para pemimpi itu nih, Mbak. Nah, kemudian saya memang minat di Auditi, karena bagi saya pribadi, dengan begitu masifnya penggunaan IT di Kementerian Keuangan ya, sudah seharusnya kita melihat bagaimana tata kelola TI itu di Kementerian Keuangan. Kita mengawal agar tata kelola TI itu bagus gitu, Mbak. Oke, tadi ada beberapa pemimpin, nanti saya akan tanyakan di akhir, tapi sekarang kita fokus dulu ke materi utamanya. Nah, sebenarnya nih, Mas, review tata kelola di Kementerian Keuangan ini, ini banyak juga yang udah nanya ke saya, sebenarnya praktiknya seperti apa gitu ya? Boleh diceritakan nggak, Mas, secara umum praktik review tata kelola TI di Kementerian Keuangan itu seperti apa? dan dari tahap rencanaan mungkin, Mas, kalau boleh diceritakan. Oke, praktik tata kelola di Kementerian Keuangan ya, sebenarnya kami di Kementerian Keuangan itu banyak sekali peraturan-peraturan terkait dengan tata kelola TI ya. Nah, mungkin dari pengertiannya sendiri, mungkin kita bisa lihat di beberapa framework itu, kalau saya melihat pengertian tata kelola TI sendiri, ringkasnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, yang dilakukan untuk memastikan bahwa IT itu selaras dengan bisnis dan memberikan value bagi bisnis. Nah, tata kelola TI itu sendiri cakupannya luas banget ya, Mbak, dari suatu proses evaluasi dan arahan dari BOD, kemudian proses-proses manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengembangan, kemudian penerapannya, kemudian service delivery-nya, dan monitoring yang dilakukan. Selain itu, juga ada kalau mengambil bahasa COVID, ada enabler atau komponen-komponen lain dari tata kelola selain proses yang tadi, seperti budaya, prinsip, kebijakan, sumber daya manusia, informasi, aplikasi dan infrastruktur, dan organisasi. Mungkin itu, Mbak. Oke, Mas, tadi kan saya sengaja mencepatkan pertanyaan tentang review tata kelola TIK, tapi sebenarnya nih, kita balik lagi ke belakang, tadi saya sengaja biar spoiler, biar teman-teman penasaran, oh itu tau yang namanya review tata kelola TIK, oke. Nah, sekarang saya mau balik lagi mundur, Mas, sebenarnya boleh nggak diceritakan untuk teman-teman yang awam nih, orang-orang yang mungkin tidak pernah terlibat di dunia TI gitu ya. Sebenarnya tata kelola TI sendiri secara umum, secara sederhana itu apa, Mas? Iya, itu tadi, Mbak, ringkasnya tata kelola TI itu ya semua hal yang dimiliki dan dilakukan untuk mencapai tujuan TI. Tujuan TI-nya itu adalah untuk memberikan value kepada bisnis. Nah, itu, dan cakupannya luas, mencakup proses, kemudian prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan, organisasi, sumber daya informasi, aplikasi, teknologi, dan sumber daya manusia, Mbak. Itu, Mbak. Oke, itu ya makna sederhana dari tata kelola TI. Oke, Mas, nah, kalau awal mula Mas Fini tertarik ke dunia tata kelola TI itu bagaimana? Tata kelola TI itu kenapa saya tertarik? Mungkin saya ngambil istilahnya Mbak Iim ya di LinkedIn yang pernah Mbak Iim tulis gitu ya, bahwa tata kelola TI itu jantung dari TI gitu ya, Mbak. Saya ambil itu ya, Mbak. Dan, bagi saya, tata kelola TI sendiri menyajikan framework yang komprehensif dan sistematis dan bisa diterapkan di area-area lain. Nah, dulu di awal audit TI melakukan review tata kelola, kita melihat gambaran menyeluruh dari tata kelola TI. Dari situ, kita akan bisa menentukan arah pengembangan TI selanjutnya kemana dan bagaimana cara kita mengawal agar pengembangan TI ke depannya itu mencapai tujuannya. Oke, oke. Nah, Mas, kalau tata kelola ini kan tadi sudah disebut-sebut berkali-kali. Nah, sebenarnya apa sih urgensi tata kelola bagi organisasi? Dan kalau tidak ditata kelolakan, ini kenapa? Misalnya, yaudah, yang penting IT jalan saja gitu. Kenapa, Mas? Ada masalah apa sih sebenarnya? Iya, tata kelola itu sebenarnya upaya dari TI sendiri untuk mencapai tujuan keberadaannya ya. Baik itu rolnya sebagai strategik dari bisnis, kemudian sebagai enabler atau support. Kalau TI itu tidak dikelola dengan baik, itu akan mempengaruhi ke bisnis. Mungkin akan mempengaruhi kelangsungan bisnis itu sendiri dan daya saing dari bisnis. Jadi, tata kelola TI itu sangat penting. Wah, menarik nih. Sampai ke daya saing ya ternyata. Jadi, enggak cuma sekedar biar IT kita support tujuan organisasi, tapi juga sampai ke bagaimana kita bisa menggunakan itu sebagai daya saing gitu ya, Mas. Oke, Mas. Nah, sebenarnya ada anggapan nih di luar sana bahwa tata kelola itu cuma nambah beban administratif dari manajemen gitu. Kayak nambah-nambahin dokumen, nambah-nambahin prosedur gitu ya. Nah, sebenarnya gimana sih tanggapan Mas ini kalau ada anggapan seperti ini? Ya, mungkin anggapan itu salah satu sudut pandang aja ya Mbak ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih besar dan lebih luas, kita melihat bahwa tata kelola yang mungkin dalam penerapannya membutuhkan administrasi dan dokumentasi, itu sangat kita butuhkan. Dan administrasi dan dokumentasi itu sebenarnya sebagai bentuk pengendalian, sebagai bentuk akutabilitas, dan yang paling penting adalah sebagai knowledge, Mbak. Ini menjadi knowledge itu sebagai senjata utama saat ini ya dalam bisnis kita. Nah, kemudian pemahaman saya salah satu prinsip dari tata kelola itu dari framework-framework yang ada adalah keep it simple. Jadi, masih ada ruang bagi kita untuk menjadikan proses bisnis kita, administrasinya dan dokumentasinya itu menjadi lebih sederhana, lebih efisien, jadi tidak terlalu memberi beban yang berat dalam operasional. Tapi jangan keliru juga, ada beberapa mungkin beberapa orang atau beberapa pejabat yang melihat bahwa yang paling penting adalah dokumentasinya, sedangkan prosesnya nanti bisa jadi malah dokumentasi dibikin, prosesnya tidak ada sebenarnya, itu hanya menunjukkan bahwa untuk melihat yang penting nilainya bagus. Nah, ini juga keliru, sebenarnya proses itu adalah tetap yang terpenting dan dokumentasi harus mengikuti. Oke, jadi ada dua hal menarik nih yang pertama, bahwa sebenarnya bisa disederhanakan gitu ya mas, enggak berarti tata kelola itu harus jadi muluk-muluk secara dokumentasi gitu. Dan yang kedua tadi juga sebenarnya yang penting gitu ya, jantungnya justru di prosesnya gitu ya mas, bukan sekedar ada dokumentasinya aja gitu. Betul, betul enggak. Oke, mas kalau ada enggak sih anggapan lain selain tadi bahwa tata kelola TI itu cuma sebagai administrative burden gitu ya, nah sebenarnya ada enggak sih anggapan lain terkait tata kelola TI maupun review tata kelola TI yang menurut mas ini, mas ini berharap nih orang tidak salah paham terkait ini. Mungkin yang saya hadapi, yang kami hadapi ya mbak, ada juga anggapan terutama di pimpinan ya sebenarnya di stakeholder gitu bahwa kita itu harus mencapai kalau review tata kelola kan mungkin hasilnya salah satunya kapabilitas atau maturitas ya mbak. Nah, mereka mengharapkan mencapai nilai tertinggi dari kapabilitas atau maturitas itu. Dan itu di semua aspek area dari tata kelola. Nah, ini yang mungkin yang keliru ya karena itu akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar dan apakah memang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, yang terbaik adalah fokus kepada hal-hal yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita dan sumber daya kita. Seperti itu mbak. Itu salah satu anggapan yang mungkin perlu diluruskan. Saya sering dengar sih kayak pengen dapat level tertinggi misalnya. Padahal kan nggak semua area gitu ya mas perlu sebegitu diperhatikannya gitu. Karena yang penting kita bisa support tujuan organisasi gitu. Oke, mas. Nah, kita kembali lagi nih ke review tata kelola TI. Kalau tadi kan kita udah bahas tata kelola TI secara khusus. Nah, sekarang kita mau review-nya, proses review-nya. Nah, tadi kan udah disebutkan artinya itu apa sih sebenarnya review tata kelola TI. Terus kalau apa yang ingin dicapai dari proses review ini, boleh diceritakan nggak mas? Oke. Untuk review tata kelola TI ya, kami di audit TI mulai melakukan review tata kelola TI itu sejak tahun 2014 mbak. Dulu kami menggunakan COVID-41 waktu itu. Saat ini kami menggunakan COVID-5 dan beberapa framework lain dan standar ya kayak ISO seperti itu. Nah, pemilihan tata kelola, pemilihan tema tata kelola yang akan kami awasi atau kami review atau kami audit itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi mbak. Kemudian disesuaikan juga dengan permintaan dari stakeholder dan berdasarkan risiko. Nah, untuk prosesnya sama kayaknya ya dengan proses audit pada umumnya. Nah, kita melakukan wawancara, review dokumen, dan observasi. Dan hasilnya berupa rekomendasi, baik itu rekomendasi yang bersifat mandatori maupun rekomendasi-rekomendasi yang bersifat soft recommendation kalau kami menyebut. Maksudnya soft recommendation itu adalah para klien ya, kami menyebutnya klien ya. Audit itu klien. Klien itu diserahkan penerapannya rekomendasi itu sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang mereka miliki. Nah, apa sih yang ingin dicapai dari review tata kelola TI ini? Pertama, kami ingin memotret sebenarnya dulu kenapa kami melakukan review tata kelola TI secara full scope gitu. Kami ingin memotret keseluruhan kondisi IT yang ada karena memang sebelumnya kami belum pernah melakukan review tata kelola TI sama sekali. Jadi, kami ingin melihat maturitas atau kapabilitas dari TI itu seperti apa pada saat itu. Kemudian dari situ kami bisa menentukan review yang lebih mendalam atau audit yang lebih mendalam ke area-area yang lebih spesifik sesuai dengan perkembangan dari hasil review tersebut. Nah, harapannya ketika kami melihat praktek tata kelola TI yang ada, kami bisa mengidentifikasi mungkin area-area yang dapat ditingkatkan atau area for improvement atau area of improvement gitu ya. Nah, diharapkan klien ketika menjalankan REK AFI itu, area for improvement itu mereka bisa memenuhi ekspektasi stakeholder pada akhirnya. Oke, iya. Jadi, ternyata emang penting ya gitu. Bukan cuma ngada-ngada gitu kalau bahasanya saya sama Mas Ade sebelumnya gitu. Nggak cuma ngada-ngada harus, oh sama Mas Anggata sorry. Sama Mas Anggata bahwa ya nggak cuma karena kita pengen melakuin proses review itu, tapi memang diperlukan bagi organisasi. Oke, Mas. Nah, saya juga penasaran banget nih. Kenapa sih disebutnya review tata kelola TI bukan audit? Kenapa nggak audit aja gitu? Boleh diceritakan nggak Mas? Saya sebenarnya agak lupa juga, Mbak. Dulu saya paham banget tuh. Jadi, itu dulu kami memang ketika ngebangun audit TI ya, kami dibantu oleh pengajar gitu ya, kami mengikuti training-training. Dia waktu itu menyebutkan mengapa dinamakan review untuk tata kelola TI bukan audit. Seingat saya itu karena masalah kedalaman ya. Karena kalau kita review tata kelola TI menggunakan COVID misalnya, waktu itu COVID-41, itu areanya luas sekali. Oke, kalau kita menggunakan metode audit bukan metode review, itu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat besar dan jumlah sumber daya manusia yang besar. Makanya dinamakan review tata kelola TI untuk yang full scope. Nah, untuk tema-tema tertentu yang menjadi pendalaman dari area-area tertentu dari tata kelola TI seperti misalnya bisnis continuity management atau mungkin IT service management, itu kita bisa tergantung kebutuhan kita, kita bisa menggunakan pendekatan audit ataupun pendekatan review. Nah, jadi pada intinya sih kenapa dikatakan review? Karena kita pada dasarnya melihat tata kelola TI secara keseluruhan, kita mungkin nggak terlalu dalam tapi kita menilai kapabilitas atau maturitasnya. Itu sepemahaman saya, Mbak Im. Oke, berarti sebenarnya perbedaannya adalah tingkat kedalamannya ya, Mas. Tingkat keyakinan yang akan didapatkan auditornya gitu, kalau istilahnya IIA gitu ya. Oke, Mas, sekarang boleh diceritakan nggak sih, Mas, regulasi atau kerangka kerja gitu ya, yang dijadikan panduan dalam pelaksanaan review tata kelola TI di KeminQ? Apa saja gitu? Kalau untuk panduan review tata kelola TI ya, Mbak, dan mungkin turunannya ya, Mbak, artinya panduan audit atau review ke tema-tema tertentu dari tata kelola TI, kami kebetulan di kami sendiri menyusun panduan-panduan itu untuk kebutuhan internal kami. sumbernya itu sebagian besar dari best practice yang ada, seperti COVID, ISO, ITIL, Mbak Im familiar banget nih dengan dokumen-dokumen ini. Kemudian juga kami mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada di Kementerian Keuangan sendiri. Jadi di Kementerian Keuangan, seperti saya sebutkan tadi, sudah banyak-banyak ya, bisa dibilang banyak sekali, enggak banyak sekali lah, cukuplah memadai lah peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana tata kelola, bagaimana TI itu di tata kelola. Nah, itu memang sudah ada dan sudah ada sejak lama di Kementerian Keuangan, jadi kami bisa mengacu ke peraturan-peraturan tersebut dalam menjalankan review kami. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti ada ketentuan yang internal yang disarikan gitu ya, Mas, bisa disebut dari beberapa best practice yang ada di luar sana gitu. Betul. Oke. Nah, Mas, kalau kita ingin melakukan review tata kelola TI, tadi kan kayaknya banyak buat itu ya, Mas. Sebenarnya ilmu dan skill apa sih yang diperlukan? Kalau ilmu, karena ini review tata kelola TI itu bagian dari audit ya, Mbak, ya. Yang jelas ilmu dasar yang perlu kita miliki adalah ilmu audit itu yang paling penting. Ilmu audit dan banyak lah ya, kita bisa pelajari ilmu audit ini salah satunya dari yang tadi disampaikan Mbak Iim, karena kami internal audit gitu. Nah, kemudian skill komunikasi, Mbak, karena audit pasti temennya komunikasi, Mbak, karena itu skill utama dari seorang auditor ya, karena kita pasti bakal banyak mengalami hambatan dengan klien kita, dengan stakeholder, maka komunikasi itu kunci untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang kita hadapi. Kemudian, ya, kita harus mempelajari tata kelola TI itu sendiri. Dan ini, ya, memang benar luas sekali, Mbak, tata kelola TI itu luas sekali ya. Ya, kita, karena luasnya mungkin saran saya sih, kita bisa pelajari yang umum dulu ya, seperti COVID itu kan melihat tata kelola dari end to end ya, kita bisa melihat dari ujung ke ujung, hanya terkadang tidak terlalu dalam. Nah, kita pahami dulu tata kelola TI secara umum, secara luas, kemudian kita mendalaminya satu persatu sesuai kebutuhan kita, misalnya di TOGAF atau di ITIL-nya atau di project management atau tata kelola data, seperti itu, Mbak. Oke, ternyata tetap ya ilmu auditing itu penting, terus ilmu komunikasi. Ya, saya setuju banget, Mas, karena apa ya, tata kelola itu banyak banget interaksi kita dengan klien, dengan stakeholders, itu melebihi jenis audit TI yang lain sepertinya ya, Mas? Iya, betul, Mbak, karena tata kelola TI ini, kalau kita sering nyebutnya ya, bahasa langitan lah ya. Jadi, ya kita harus komunikasi dengan baik untuk review tata kelola TI ini, Mbak. Dan tentu ilmu tata kelolanya ya, ilmu tata kelola TI-nya juga perlu untuk dikepasai. Nah, Mas, tadi kan udah disebutin bahwa areanya tuh luas banget gitu ya, Mas. Nah, sebenarnya nih, Mas, apakah perlu untuk di-review semuanya atau boleh dipilih? Boleh diceritakan nggak gimana, Mas? Sebenarnya kita nggak perlu ya, Mbak, untuk kita review semua ya. Sama dengan penerapannya sendiri, penerapan tata kelola TI itu, sebenarnya nggak perlu semua juga, Mbak. Itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kalau saya baca sekilas ya dari materi COVID-19, sebenarnya saya belum terlalu dalam, hanya baca sekilas saja. Ada yang dikenalkan oleh COVID-19 itu namanya design factor. Design factor ini digunakan untuk menentukan atau memilih sistem tata kelola yang mau diterapkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita di review tata kelola juga terkadang kita menggunakan pola yang sama. Nah, misalnya kita melihat dari rencana strategisinya seperti apa. Dari situ kita bisa melihat proses-proses mana yang harus menjadi fokus. Seperti itu. Nah, kecuali kalau kita memang seperti yang tadi saya sebutkan, kena di awal-awal audit TI, melakukan full scope audit, full scope review. Nah, itu bisa jadi itu yang kita pilih karena memang pertama mungkin sebelumnya memang belum pernah ada, sehingga kita harus melihat gambaran tata kelola TI itu kondisinya saat itu seperti apa dan sebagai baseline. Nah, dari situ baru bisa kita ngambil tema-tema spesifik yang untuk melihat lebih dalam lagi. Oke, Mas. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa enggak harus semuanya ya. Nah, kalau enggak harus semua, sebenarnya mekanisme menentukan area mana saja yang direview, itu boleh diceritakan enggak, Mas? Bagaimana caranya? Iya. Kalau kita di COVID-19 ada ya, terusnya sendiri design factor, tapi sebenarnya itu digunakan untuk melihat mana fokus area dari penerapan tata kelola TI. Nah, kita bisa menggunakan metode yang sama. Nah, kita misalnya, kita melihat dari rencana strategisnya klien kita. Kita lihat misalnya mereka ternyata lebih fokus ke delivery. Nah, itu maka kita bisa mengambil semua delivery dan mungkin ada beberapa area yang enggak terlalu terkait dengan delivery itu bisa kita kesampingan terlebih dahulu. Itu kembali kita melihat sumber daya kita yang ada seperti itu, Mbak. Oke, Mas, saya mau greeting beberapa orang dulu. Yang pertama ini ada Mas Anggata, bintang tamu di episode 2. Salam sehat, Mas Vini, salah satu key person pembentukan IT audit pendapatan keuangan. Halo, Mas Anggata. Terima kasih sudah bergabung. Mas Gata, makasih Mas Gata. Mas Gata juga sebenarnya key person ya. Dari awal sampai saat ini key person yang audite ini. Sampai sekarang ya, Mas. Oke, dan ini ada pertanyaan terkait dengan, oke kayaknya ini relevan untuk ditanyakan sekarang. Baik. Mas, ini ada pertanyaan dari Pak Yanto nih. Apakah sekiranya boleh didemonstrasikan audit tetap keuangan TI menggunakan primer COVID-19? Oh, kalau kami masih pakai COVID-5 ya, Mas? Iya, betul. Untuk COVID-19 kita belum ya, belum punya pengalaman itu karena baru juga ya, kami juga masih mempelajari. Selama ini kami masih menggunakan COVID-5 gitu Pak Yanto. Untuk satu proses objektif saja misalnya DSS-05 ini manage security service, security service, aduh udah lama nggak baca. Oke, ini boleh diceritakan nggak Mas? Kalau dari awal misalnya untuk proses, satu proses boleh terserah Mas Gini sih, tapi kita coba untuk manage security misalnya. Iya, security saya terus terang belum pernah megang security nih. Apa ya, mungkin yang saya ingat sekarang ya Mbak ya, mungkin terkait dengan risiko kali ya, risiko IT gitu ya, di APO 12 ya, kalau nggak salah. APO 11 antara APO 11 dan APO 12 gitu. Nah, kalau menggunakan COVID-5 itu kebetulan di COVID-nya sendiri mereka sudah menyediakan apa yang perlu kita lihat, manajemen praktis apa yang perlu kita lihat dan melihat apakah itu berjalan. Dan kita juga melihat apakah dokumentasi-dokumentasi yang dipersyaratkan itu ada. Misalnya kalau untuk proses manage risk, kita bisa melihat apakah pertama dari pimpinan ada selera risiko, penentapan selera risikonya. Kemudian dari sisi manajemennya apakah dilakukan identifikasi risiko. Kemudian bagaimana risiko itu dikelola, dinilai frekuensinya, dampaknya. Kemudian bagaimana upaya mitigasi risikonya. Nah, manajemen praktis ini kita lihat apakah benar-benar diterapkan oleh klien kita, kemudian kita beri penilaian. Kemudian ini masih di level 1, Mbak. Ini salah satu beratnya COVID-5 itu adalah kita harus menjalankan semua manajemen praktis, bukan semua ya. Sebagian besar manajemen praktis untuk mendapatkan nilai 1. Baru nanti di level 2-nya kalau sudah terpenuhi nilai di atas 85 persen, di atas 85 persen baru kita bisa melanjutkan penilaian di level 2-nya. Kita lihat terkait dengan dokumentasinya seperti apa, prosesnya seperti apa. Begitu juga dengan level 3-nya nanti bagaimana naik lagi ke level 4 dan ke level 5. Nah, terus terang untuk sampai level 5 kita hampir nggak pernah ya, bisa dibilang nggak pernah ya kita melihat sampai level 5. Jadi memang pengalaman untuk mencapai level 5 sih di kami belum ada ya. Paling tinggi di level 4, rata-rata mungkin di level 2 dan 1 ya. Tapi karena memang 1 itu tidak serta-merta kita katakan nilai rendah ya, nilai 1 dari nilai 5 gitu. Karena dari 1 sendiri, nilai 1 sendiri menggambarkan bahwa proses itu berjalan dan mencapai tujuan. Itu dari COVID-5. Untuk COVID-19 mungkin agak sedikit berbeda ya. Saya baru lihat sekilas, belum ada pengalaman sama sekali. Butuh training juga nih Mbak Im. Sepertinya sih lebih ke mirip ke 4-2 kali ya. Atau ada framework untuk terkait model-model CMMI gitu. Jadi lebih mudah ada untuk mencapai maturitas atau kapabilitas tertentu ya nggak seperti yang COVID-5. Sepertinya seperti itu kayaknya. Saya untuk COVID-19 kayaknya saya perlu belajar lagi. Demikian ya Pak Yanto, semoga menjawab. Jadi yang pertama kalau boleh saya resume sedikit ya Mas. Kalau salah mungkin boleh dibenarkan. Jadi kita lihat dokumentasi dan manajemen praktis yang dipersyaratkan gitu ya. Terus nanti kalau sudah lebih dari 85% kita bisa naik ke level selanjutnya. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Tapi syaratnya adalah dia sudah memenuhi minimal 85% dari manajemen praktis dan dokumentasi yang dipersyaratkan. Gitu ya Mas? Betul nggak? Oke. Oke, kita boleh lanjut dulu ya. Kalau teman-teman masih ada yang mau mengajukan pertanyaan kami persilahkan. Oke. Nah Mas, ini saya pengen tanya tips dan trik ya gitu. Karena saya sendiri ngerasain kalau ketika nge-review tata kola TI itu saking banyaknya, saking luasnya areanya berarti dokumentasinya juga banyak, manajemen praktis yang mau dilihat juga banyak gitu. Nah Mas Vini bisa nggak share gimana sih solusinya atau gimana sih siasatnya Mas Vini ketika melakukan itu dalam penugasan yang waktunya terbatas gitu. Boleh di-share nggak Mas gimana? Iya Mbak, masalah waktu itu tantangan besar ya bagi kita ya. Kali yang saya tahu dapat informasi kalau di beberapa organisasi melakukan review tata kola itu lumayan waktunya ya. Minimal 3 bulan. Nah ya berbulan-bulan lah. Sedangkan di kami sendiri kadang kita harus menyelesaikan dalam waktu 1 bulan gitu. Ya berat gitu. Nah padahal dokumen dan proses yang kita review itu banyak sekali. Nah ini dalam prakteknya mungkin di kami metodenya beda-beda ya. Kalau dari saya sendiri saya pertama melihat dulu mengidentifikasi peran-peran yang ada di unit atau organisasi yang kita review dulu. Saya pastikan dulu peran mereka masing-masing apa. Kemudian setelah itu saya review sekilas. Review sekilas saja dari dokumentasi-dokumentasi yang ada yang diberikan. Saya review baca sekilas saja. Kemudian baru saya fokus ke program kerja saya. Nah dengan ketika sudah saya tahu mana unit yang tepat kemudian dokumentasi yang tepat ketika saya menjalankan mengisi program kerja saya menjalankan program kerja saya saya akan lebih mudah untuk merefer ke wawancara ke orang tertentu atau dokumen tertentu. Meskipun secara umum kita harus baca semua ya karena kita program kita bertanggung jawab tidak hanya di program kerja kita tapi secara umum tim ya. Tapi karena memang ini tim, tim audit tidak sendirian maka kita bisa membagi-bagi pekerjaan. Kita fokus utama adalah di wilayah program kerja kita tapi kita juga membantu tim yang lain gitu. Tapi memang ya kadang-kadang memang kalau banyak kerjaan lainnya kita memang harus sampai lembur sih Mbak. Ya itu udah. Mana Mbak? Nasib ya Mbak. Ya karena terus terang tantangan tata kolor TI itu kayak nggak cuma bagi auditingnya tapi juga bagi auditornya gitu Mas. Karena dokumen yang dipelajari, area yang dilihat tuh luas banget gitu. Jadi kayak oke Mas. Nah tadi juga problem selanjutnya yang saya identifikasi adalah saking luasnya TI juga nih. Bagaimana dengan pemenuhan resourcenya secara tim gitu Mas. Apakah semua orang harus menguasai semua area gitu dan gimana nih solusi kalau misalnya ada tim audit di luar sana yang ingin melakukan review tata kolor TI, saran Mas Kini terkait pemenuhan kompetensinya seperti apa? Sebenarnya sebisa mungkin kita menguasai semua area yang kita review ya Mbak ya. Karena ya itu menjadi salah satu prinsip dalam audit ya. Kita punya kompetensi di area yang kita review atau audit itu. Nah tapi yang menjadi, yang harus digaris bawah ya adalah ini bukan kompetensi perorangan. Ini kompetensi tim karena tim audit itu kan kompetensi kolektif ya. Jadi kita enggak menuntut tiap orang bisa semua hal atau paham semua hal. Kita melihat secara tim bahwa tim secara kolektif memiliki kompetensi terhadap area yang di audit atau di review. Nah dari situ masing-masing orang bisa mempunyai spesialisasi masing-masing. Karena kalau harus memahami semua tata kelola TI dari awal sampai akhir kayaknya sulit ya. Berat, pasti berat banget. Ya kita harus mungkin secara umum kita paham semua. Paham dalam batas tertentu. Tapi untuk pendalamannya itu harus ada spesialisasi-spesialisasi. Nah kemudian ketika dalam prakteknya ternyata kita tidak punya kompetensi di suatu area minimal kita bisa melakukan dua cara ya mbak. Pertama mungkin kita bisa menggunakan tenaga ahli atau mungkin kita bisa mentrainingkan dari auditor-auditor yang akan ditugaskan. Itu menurut saya sih jalan keluar yang paling baik ya seperti itu mbak. Jadi intinya adalah kalau boleh saya simpulkan juga mas. Kompetensi yang dibutuhkan ya harus dipenuhi gitu. Karena ketika kita mengaudit gitu ya dipersyaratkan juga kan di standar bahwa kita memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Tapi yang kedua bahwa kompetensi itu bukan kompetensi individu auditor tapi sebenarnya tim. Jadi kayak enggak apa-apa kalau misalnya enggak semua orang itu ekspert di semua bidang gitu ya. Kayak Mas Fini pasti punya spesialisasi terus anggota tim yang lain juga pasti punya spesialisasi gitu ya mas. Iya mbak. Oke mas nah apa sih kunci kesuksesan dari review tata kola TI menurut Mas Fini? Boleh dari sisi fungsi internal auditnya maupun dari sisi manajemen? Kunci kesuksesan ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya mbak. Menurut saya kunci kesuksesan review tata kola TI itu dua sih mbak. Paling utama ini ya pertama komitmen mbak. Komitmen dari kedua pelah pihak dari sisi auditornya maupun klien atau auditi dan dari salah satunya yang satunya lagi adalah terkait komunikasi mbak. Jadi komitmen dan komunikasi mbak. Jadi ini dua kunci kesuksesan bagi saya ya. Kalau tanpa keduanya kayaknya akan sulit untuk mencapai tujuan dari review. Misalnya kalau auditi kita atau klien kita enggak ada komitmen untuk meningkatkan tata kelola. Kita sampai berbusa-busa gitu mulai kita ngomongin rekomendasi ini penting segala macam. Enggak akan mereka jalankan ya. Itu kalau enggak ada komitmen. Kemudian kalau enggak ada komunikasi yang baik ya terutama dari sisi auditor ya kita enggak bisa mempersuasi klien kita untuk menjalankan rekomendasi dari kita. Jadi ya akhirnya percuma aja kita melakukan review. Jadi nah itu dua hal itu yang menurut saya sangat penting ya mbak. Komitmen dan komunikasi mbak. Komitmen dan komunikasi. Oke saya mau naikin satu komen dulu. Terima kasih Pak Fintin dan Mbak Ima. Salam kenal dari Njubi. Saya juga Njubi. Kenal-kenal. Oke kita mau lanjut nih. Ini juga pertanyaan yang saya sangat suka gitu. Saya tanyakan kepada semua orang yang mungkin hadir di sini gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat manis-manisnya gitu. Kayaknya oke banget nih pelaksanaannya gitu. Tapi sebenarnya saya mau tanya gitu mas. Boleh diceritakan enggak tantangan, hambatan, masa-masa sulit dalam proses review tata kola TI yang selama ini masukin dijalani. Apa saja mas? Iya banyak ya mbak. Apalagi ini inovasi ya namanya inovasi itu pasti banyak tantangan lah ya kita menyebutnya. Bukan gangguan, tantangan, hambatan gitu ya. Di awal-awal audite itu jalan itu ada beberapa klien kita yang relaktan ya. Ya biasa lah pasti ada aja auditi yang enggak mau diaudit gitu ya mbak. Itu yang kami hadapi juga gitu. Apalagi kami baru ya. Baru apa ini? Dan mungkin baru dikenal juga oleh mereka biasanya tidak pernah dilakukan audit. Ngapain sih dilihat-lihat gitu kan. Nah ini berat dan butuh komunikasi yang khusus ya. Komunikasi yang bagus. Kemudian waktu itu juga memang pengalaman auditor mbak masih minim mbak. Mungkin untuk kompetensi kita bisa lewat training ya. Tapi kalau pengalaman kayaknya ya jalan satu-satunya dari jam terbang ya. Kecuali dari pengajar trainingnya itu bisa memberikan pengalaman yang luar biasa gitu. Tapi sepertinya pengalaman itu guru terbaik gitu ya mbak ya. Itu yang membuat kita transform gitu. Membuat kita belajar lebih baik. Tidak hanya masalah kompetensi gitu mbak. Nah itu awal-awal auditei. Nah kalau yang belakangan sih sekarang terus terang dengan semakin dipercaya gitu ya auditei. Sekarang tuntutannya makin banyak ya. Harapannya makin banyak. Jadi apa-apa pokoknya ada yang ngomong IT. Wah ini urusan kerjaan auditei gitu. Padahal enggak mesti seperti itu gitu. Misalnya ya mungkin ada terkait dengan pengadaan IT. Ya harus auditei nih. Ya meskipun kita ikut bekerja sama ya. Tapi sebenarnya kita tidak melulu itu semua fokus atau pekerjaan utama dari auditei. Tapi ya kita harus bersinergi lah dengan unit audit yang lainnya gitu mbak. Oke menarik mas. Kenapa pertanyaan ini saya tanyakan gitu ya. Karena pasti kalau di luar sana ada yang ingin mencoba menerapkan ini. Pasti akan ada aja gitu ya. Namanya tantangan, hambatan gitu. Dan saya harap sih semua yang menyaksikan LinkedIn Live ini juga apa ya. Menyadari bahwa oh walaupun apa ya. Sebuah organisasi yang established pun ya berjuang gitu. Di awal maupun bahkan sampai sekarang gitu ya mas. Oke mas Fimi. Sekarang saya mau tanya tentang pengalaman paling memorable sebagai seorang reviewer tata kelola TI yang selama ini mas Fimi jalani gitu. Apa sih mas pengalaman yang paling teringat sampai sekarang? Memorable ya. Kalau di audit TI saya bilang sih banyak ya memorable ya mbak ya. Karena ya saya sangat senang sih di bekerja di audit TI ini ya mbak ya. Untuk pengalaman memorable ketika melakukan review tata kelola TI itu oh iya mungkin ini mbak ada dua-dua kejadian mbak. Pertama kejadian ini enggak enak mbak. Enggak menyenangkan. Kedua kejadian ini berakhir bahagia mbak gitu mbak. pengalaman pertama ketika di awal-awal audit TI kita datangin suatu unit. Mungkin karena mereka melihat kami punya latar belakangnya itu akutansi ya. Karena di awal-awal dulu kami semua dari akutansi enggak ada dari IT gitu. Mereka memandang rendah mbak. Mereka memandang rendah kami meremehkan kami bahkan kami dites ditanyakan sesuatu yang mereka sebenarnya udah paham gitu. Jadi seakan menguji apakah kami memang kompeten seperti itu mbak. Itu yang memicu kami mbak. Itu memicu kami untuk terus belajar dan sertifikasi itu suatu keharusan mbak. Sertifikasi itu is a must. Nah saat itulah kami punya strategi baru untuk melakukan sertifikasi kepada anggota dari audit TI. Nah kemudian beberapa tahun kemudian kami datang ke klien yang lain gitu kami membantu mereview tata kelola TI mereka. Kami memberikan rekomendasi. Akhirnya ternyata mereka sangat berapresiasi dengan kegiatan kami itu mbak. Bahkan mereka menyampaikan apresiasi tertulis itu rasa terima kasih yang sangat besar kepada pimpinan kami. Dan pimpinan kami akhirnya pun apa ya mengapresiasi kami juga dengan secara tertulis. Nggak hanya lisan secara tertulis dan itu seingat saya mungkin jarang ya atau mungkin yang seingat saya belum pernah ada gitu apresiasi tertulis dari pejabat di unit kami. Yang mengapresiasi kegiatan kami yang bersumber dari kepuasan klien kami gitu mbak. Itu dua kejadian yang menurut saya ya menggambarkan perjalanan audit TI itu mbak. Dari mulai diremehkan, luar biasa itu mbak waktu itu kemudian akhirnya diakui bahkan diapresiasi mbak. Gitu mbak. Sampai terharu banget karena ya ya tahulah proses ya gitu ya. Jadi moral value-nya adalah nggak apa-apa gitu. Di awal kita masih timi-timi, masih berjuang gitu ya. Karena ya semua orang berproses gitu ya. Termasuk kalau di luar sana ingin ada yang mulai melakukan review atau audit atas kewala TI gitu. Yang namanya di awal-awal pasti ada aja gitu. Sesuatu yang kurang mengenakan gitu. Tapi kalau kita terus berproses gitu ya, kita terus belajar gitu. Insya Allah akan ya cukup establish lah ya mas gitu ya. Insya Allah. Oke, nah mas Fini pertanyaan saya selanjutnya. Aduh saya masih terlalu. Saya selanjutnya adalah bagaimana nih perkembangan dari tata kewala TI ke depan menurut mas Fini khususnya di Indonesia? Tata kewala TI ya? Oh ya, kalau di kami sendiri ya mbak, di kita lah ya. Di kementerian keuangan itu ada visi IT. Visi IT kita ke depan itu adalah IT itu sebagai backbone. Backbone dan enabler dari bisnis kita di kementerian keuangan. Dari sini aja udah kelihatan bahwa IT itu sangat penting bagi kita. Dan kalau nyebut lagi pakai kata-kata bahasa mbak IIM, tata kewala TI itu jantungnya dari TI gitu. Jadi ya ke depan saya melihat bahwa tata kewala TI itu akan sangat dibutuhkan. Bahkan akan dipersyaratkan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh organisasi. Dan seperti saat ini juga pemerintah kita ya, nggak hanya di Kementerian Keuangan dari Menpan RB atau dari Kominfo itu sudah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang meminta untuk penerapan tata kewala TI ini sendiri gitu mbak. Jadi ke depan luar biasa mbak, dibutuhkan dan kemungkinan akan dipersyaratkan gitu mbak. Kedepannya akan makin penting ya, seiring dengan ya IT memang akan lebih penting lagi gitu mas ke masa depan kan. Nggak mungkin kita akan kemunduran gitu setelah ada teknologi gitu. Oke, mas ini nggak berhubungan langsung sih dengan review tata kewala TI, tapi juga banyak nih follower saya di LinkedIn gitu ya yang banyak nanya-nanya gitu terkait dengan sertifikasi mas. Nah, gimana sih cara mas Fini belajar gitu ya supaya bisa lulus sertifikasi-sertifikasi yang mas Fini punya? Karena tadi sudah saya sebutkan lumayan banyak gitu ya. Tips apa sih yang bisa mas Fini bagikan ke teman-teman LinkedIn? Lulus sertifikasi ya. Pertama, mungkin yang paling penting bagi saya ya mbak, itu berdoa mbak. Berdoa itu bagi saya sebaik-baik usaha mbak. Ya, itu yang paling penting yang harus kita lakukan ya. Setelah itu belajar. Belajar, nah ini kalau metode belajarnya masing-masing orang mungkin beda-beda ya. Di rekan-rekan saya di Audi TI itu banyak yang cerdas. Banyak yang cerdas mereka baca sekilas aja, mereka udah paham gitu. Dan mereka lulus gitu. Kalau bagi saya ya susah banget kayak gitu. Saya harus persiapan dengan baik. Jadi, Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar dan kebetulan beberapanya difasilitasi oleh kantor mbak. Alhamdulillah saya bersyukur ya punya kantor yang mendorong pegawainya untuk belajar gitu. Jadi, saya mengikuti training-training persiapannya. Kemudian, ini juga penting kita membaca contoh-contoh soal dan kunci jawabannya. Ini sangat penting. Saya waktu itu baca berulang-ulang untuk memahami sudut pandangnya. Sudut pandang dari jawaban yang diharapkan seperti itu. Nah, ini saya belajar waktu itu di kendaraan ke kantor sebenarnya mbak. Waktu itu kan, waktu itu masih belum pandemi ya. Jadi, saya butuh waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam gitu pulang pergi ke kantor. Itu saya manfaatkan untuk belajar. Baik itu di kereta, di bis. Alhamdulillah saya bisa belajar mbak. Saya adalah orang yang bisa belajar, bisa membaca di HP meskipun di kendaraan yang bergerak gitu mbak. Nah, itu untuk belajarnya. Nah, mungkin ada satu hal yang perlu kita ingat ya. Dan mungkin perlu menjadi perhatian dari teman-teman yang mungkin akan mengikuti sertifikasi, ujian sertifikasi. Jadi, kita, terkadang kita harus melupakan praktek-praktek yang biasa kita lakukan. Jadi, kalau dari pengajar-pengajarnya itu buang dulu tuh semua, buang dulu gitu. Karena terkadang praktek kita berbeda dengan teori. Tidak mesti salah, tapi mungkin berbeda sudut pandangnya gitu. Karena dalam praktek pasti akan ada banyak pertimbangan. Akan banyak penyesuaian dengan kondisi yang ada. Apalagi kalau udah dari pimpinan, enggak, arusnya begini ya. Kalau enggak, mereka kadang kan melihat tidak ke teorinya. Tapi yang paling benefit menurut mereka seperti itu mbak. Jadi, satu hal perlu diingat. Kita untuk ujian sertifikasi, kita ikuti sudut pandang dari jawaban yang biasa ada di contoh soal dan jawaban. Mungkin seperti itu mbak. Saya bisa mengiakan sih, karena saya sendiri struggle waktu CIA gitu ya. Dengan sudut pandang yang saya punya, karena saya punya experience. Terus harus saya drop duluan, karena saya mau ujian yang frameworknya udah ada, yang standarnya udah ada gitu. Oke, Mas, ini thank you banget nih atas tipsnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan tentang seberapa besar sih Mas pengaruh dari sertifikasi itu dalam peningkatan keilmuan maupun kredibilitas Mas ini dalam melakukan review kataklal TI. Kalau berdasarkan pengalaman ya mbak, mungkin tadi juga udah saya sebutkan ya. Pertama, saya diajak ikut audit TI selain karena minat. Salah satunya adalah karena saya sudah mempunyai sertifikasi CISA gitu ya mbak ya. Jadi, ya sertifikasi itu menunjukkan siapa kita gitu. Menunjukkan siapa kita dan kompetensi apa yang kita punya. Kemudian ketika kita datang ke klien kita yang dulu belum ada sertifikasi itu ngalamin kita di pandang rendah. Ketika kita datang membawa sertifikasi di nama kita, itu mereka appreciate gitu. Mereka malah jadi tertarik. Mereka akan bertanya, ini sertifikasi apa, ini kepanjangannya apa. Akhirnya kita sampaikan kepanjangannya apa. Kemudian tujuan dari sertifikasinya itu apa, area yang kita punya dasar, punya kompetensi di bidang apa. Seperti itu. Jadi, stakeholder kita, klien kita akan mempercaya kita. Tidak hanya klien kita, tapi juga pimpinan kita ya. Mereka akan lebih percaya kepada kompetensi kita. Dan dalam proses ujian sertifikasi itu kita, kalau bagi saya sih pengalamannya luar biasa ya mbak. Kita belajar keras untuk, mungkin bisa dibilang kadang dipaksa ya, harus dipaksa untuk belajar, bagi saya ya. Untuk bisa lulus, itu kemudian pemahaman kita itu yang diuji itu kemudian kita praktekkan di lapangan. Dan itu prosesnya luar biasa itu peningkatan pemahamannya mbak. Jadi, bagi saya sertifikasi itu is a must mbak. Hmm, certification is a must, gitu ya. Saya mau men-sort out nih, IEA Indonesia, atau sebenarnya IEA ya, tapi maksudnya di Indonesia ada IEA Indonesia gitu, yang punya sertifikasi CIA, tadi yang saya sebutkan, dan juga CISA atau CISA yang dimiliki oleh AISAKA, atau di Indonesia ada AISAKA Indonesian Chapter, gitu ya. Terima kasih, karena sudah menambah kredibilitas dari para auditor ya yang ada di Indonesia juga, gitu. Oke, Mas, ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke setiap tamu yang berasal dari IT Audit Kementerian Keuangan, gitu ya. Sebenarnya apa sih, Mas, kultur, mungkin udah banyak yang sebelum-sebelumnya udah cerita, gitu, tapi saya mau dapet sudut pandang dari Mas Fini juga, gitu. Apa sih kultur dari IT Audit Kementerian Keuangan yang menarik untuk diceritakan? Nggak mesti oke banget, gitu, nggak mesti, tapi apa mungkin ngelucu atau apa, gitu. Boleh, Mas, diceritakan. Iya, kultur ya, Mbak. Kultur ini, ya menarik ya, Mbak. Iya, Mbak Im, sering nanya ya kultur ini ya ke teman-teman yang lain. Menarik, Mbak, dan memang dari COVID sendiri ya, itu membuat kultur itu atau budaya itu menjadi salah satu enabler atau komponen dari tata kelola TI, Mbak. Nah, kultur yang ada di kami, di Audit TI ya, saya menilai teman-teman saya itu adalah orang-orang yang berintegritas dan profesional, Mbak. Itu gambaran saya terhadap perkan-rekan saya, Mbak. Kemudian rasa kekeluargaan, kemudian terbuka ya, saling terbuka tanpa pandang jabatan. Dan ini yang mungkin agak jarang ya di birokrasi, itu ada di kami. Kemudian semangat belajar, semangat belajar, salah satunya sertifikasi mencapai atau lulus sertifikasi-sertifikasi tertentu. Kemudian, oh iya, berbagi pengetahuan, Mbak. Itu kerasa banget, kental banget di Audit TI ya, Mbak. Dan saya harap sih akan terus ada ya, Mbak, ke depannya. Ya, Audit TI ini kan banyak pegawai yang masuk, ada juga pegawai yang keluar ya, Mbak. Budaya mungkin akan berubah, tapi ya saya harap budaya itu tetap ada gitu ya, Mbak. Itu budaya-budaya yang bagus ya, Mbak. Budaya yang jelek apa ya, Mbak? Apa ya? Ya, ngelucu, ya ngebully. Ngebully sebenarnya dibilang negatif juga enggak ya, lucu-lucuan aja. Bagi saya sih itu untuk mempererat komunikasi kita, hubungan kita gitu. Jadi ada rasa kekeluargaan gitu, jadi saling-saling mendukung lah gitu. Ya, sesekali ngebully, malah mendekatkan kita gitu, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Oke, Mas. Menarik banget nih. Jadi kayaknya konsisten aja sih sebenarnya dari jaman siapa Dewiki ya. Dewiki, Mas Anggata, Mas Ade, Mas Gini gitu. Sebenarnya konsisten aja gitu. Itu kayak apa ya, sekumpulan orang yang ya serius, tapi ya santai juga gitu. Sebenarnya saya bisa nangkep itu dari jawaban-jawaban para narasumber saya. Oke, Mas Gini selanjutnya nih, apa sih saran Mas Gini untuk orang-orang yang beraspirasi atau ingin menjadi seorang IT Governance Reviewer? Boleh enggak, Mas? Apa saran Mas Gini untuk orang-orang yang mau kerja di dunia ini? Yang jelas kompetensi ya, Mbak ya. Itu kompetensi harus kita bangun itu. Baik kompetensi audit, kompetensi di bidang komunikasi, kemudian di area tata keluar TI-nya sendiri. Dan sebisa mungkin raih sertifikasi, Mbak. Mungkin ini berulang ya. Karena sertifikasi itu sangat penting. Sangat penting itu berdasarkan pengalaman saya. Nah, untuk metode review-nya ya atau metode audit-nya sebenarnya banyak ya yang bisa kita ambil dari best practice yang ada ya. Jadi mudah sekali untuk menjadi review tata keluar setelah kita punya kompetensi, kita bisa mengambil best practice itu sebagai metode review kita. Nah, kalau di kami ya itu menggunakan COVID, ISO, kemudian ATIL, kemudian ya terkait dengan BCM, terkait dengan tata keluar data, seperti itu, Mbak. Jadi, ya itu dari kompetensi dan metodenya ada, tersedia, gitu, Mbak. Oke, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara karena ini sudah hampir satu jam ya. Boleh closing statement nggak, Mas? Apa wrap-up dari semua ini? Kayak simpulan atau apapun harapan, Mas, ini gitu. Silahkan. Closing statement untuk tata kelola TI ya, kita sudah melihatlah bahwa IT itu benar-benar sangat penting sekarang sudah jadi backbone atau enabler atau strategic dan sangat berpengaruh dengan daya saing dan keberadaan atau kelangsungan dari bisnis ya. Jadi, IT itu sangat penting dan tata kelola TI itu mendukung agar IT itu benar-benar selaras dengan tujuan bisnis dan bisa memberikan value bagi bisnis. Ini yang perlu kita garis bawahi sehingga IT, tata kelola TI itu harus dikelola dengan baik. Itu untuk terkait dengan tata kelola TI ya, Mbak, review tata kelola TI. Nah, mungkin kalau boleh menambahkan nih, Mbak, terkait dengan inovasi ya, inovasi Audi TI yang ada di kami gitu ya, Mbak. Mungkin ada sebagai rasa bahagia juga dan rasa terima kasih saya kepada para pemimpi tadi, Mbak. Mungkin ada sedikit pesan. Bermimpilah, mulailah dengan yang kita bisa. Berdoa, bersabar, dan terus belajar. Ini saya Tuhan akan memudahkan. Mungkin demikian, Mbak. Mohon maaf atas segala kesalahan saya ya, Mbak, kekurangan saya. Makasih banyak, Mbak Iim dan teman-teman LinkedIn. Dan semoga acara Mbak Iim semakin sukses ya, Mbak. Amin, amin. Terima kasih. Aduh, menarik banget. Ini kayaknya episode pertama di mana saya sampai berkaca-kaca. Mas, gini, tapi sedikit tadi kan di awal udah disebutkan siapa pemimpi-pemimpi di Audi TI gitu. Nah, saya boleh nggak sih, Mas, tanya gitu ya, siapa sih sebenarnya pemimpi-pemimpi yang dimaksud? Iya, para pemimpi itu ya, Mbak, yang kalau kata Andriah Hirata para pemberani itu, karena mereka memang pemberani, Mbak. Kalau di kami, waktu itu di dalam pembentukan IT Audit itu ada beberapa nama, Mbak. Mungkin nggak saya sebutkan semua ya, tapi mungkin yang mencolok itu Pak Widodo ya, Mbak. Pertama Pak Widodo. Ya, kemudian Pak Tri, Pak Tri Ahmadi. Kemudian ada juga Pak Yogi, Pak Yogi Iswara. Kemudian ada Pak Robert gitu. Ya, semoga sih harapan saya kalau nggak semuanya ya salah satu atau salah duanya gitu, Mbak. Atau salah tiganya bisa mengisi di acara Mbak Im, karena pengalaman mereka luar biasa. Wah, saya harus berusaha banget, Mas, untuk bisa mendapatkan beliau-beliau ini jadi bintang tamu saya, karena mereka orang-orang sibuk, orang-orang penting di kantor. Tapi semoga ya, semoga kita bisa menghadirkan mereka salah satu, salah dua, salah tiga ke acara kita. Oke, ini... Dan jurus Mbak Im itu ternyata ampuh, Mbak, jurus summoning tekniknya. Ampuh tuh, Mbak? Oke, iya, ini saya mau summon siapa ya? Bentar, saya pikir-pikir dulu. Saya sih sebenarnya penasaran banget, Mas, bagaimana memanage, karena ini ngomongin tata kelola gitu ya, dan kemarin juga udah sempat ngomongin security juga, saya pengen sih mengundang Pak Tri, semoga beliau berkenan gitu ya, untuk menceritakan bagaimana sih memanage IT audit function gitu ya, khususnya untuk keamanan dan tata kelola yang menurut saya tuh lumayan berat gitu ya, terus beliau harus jadi audit supervisor-nya. Jadi, semoga Pak Tri Ahmadi menonton dan berkenan untuk jadi bintang tata selanjutnya. Kita lihat ya. Amin, amin. Wah, Pak Tri Ahmadi, oke. Kalau ini nggak berhasil, Mbak, saya nggak tahu apa lagi yang bisa berhasil, Mbak. Karena udah disebutkan di muka umum ya. Oke, saya mau nambahin satu komen sebelum kita closing gitu ya, karena ini real banget gitu ya. Jadi, kalau orang-orang yang nggak percaya, gimana sih bentuk bully-nya yang ada di audit TI Kementerian Keuangan gitu. Ini nggak bully sih, ini bercandaannya aja gitu. Nyebutnya bully, padahal nggak ya. Bully ini bukan hal yang disarankan gitu. Jadi, kalau ada penugasan di luar kantor, ketua tim malah harus jadi supir gitu. Bercanda-bercanda. Oke, tapi ini beneran, tapi maksudnya ini bukan bentuk bully ya, ini bentuk kayak yaudah, karena kita saking akrabnya, kita tuh berani aja gitu, ketua tim yang nyimpirin ya gitu. Itu fungsi ketua tim, Mbak, mengayomi anak buahnya, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih nih untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir hari ini gitu ya, dan semoga link-in ini bermanfaat. Terima kasih juga kepada Mas Fini yang sudah sharing hari ini ilmunya bermanfaat sekali, Mas. Semoga menambah insight buat teman-teman di luar sana. Dan akhir kata, saya Nurim Ratun Solihat, beserta Mas Fini Estrawan, mohon undur diri, maaf apabila terdapat kekurangan, dan sampai berjumpa di link-in live saya selanjutnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.